Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap Presiden Rusia Vladimir Putin akan mendekam di ruang bawah tanah yang gelap dengan sebuah ember. Hal ini disampaikan Zelensky dalam kunjungannya ke desa Yahidne di bagian utara Kiev pada Senin 3 April 2023. Dalam kunjungannya, Zelensky didampingi oleh wakil kansler Jerman Robert Hebeck. Kunjungan ini sendiri untuk memperingati pembebasan penduduk dari pasukan Rusia. Kala itu, Rusia memaksa 367 orang atau hampir seluruh penduduk Yahidne ke ruang bawah tanah sekolah seluas 200 meter persegi. Para penduduk termasuk bayi berusia 18 bulan ditahan di sana selama hampir sebulan. Akibatnya, 11 di antara mereka meninggal dunia karena kekurangan oksigen di ruang bawah tanah. Penduduk desa Yahidne yang ditahan di ruang bawah tanah selama 27 hari pun mencatat nama-nama penduduk lain yang meninggal dunia agar tidak melupakan mereka. Usai melihat kondisi ini, Zelensky pun berharap Putin dapat merasakan hal yang sama seperti yang dialami para penduduk Yahidne. Terima kasih telah menonton! Dan adalah bukti desikul levelnya menjadi lebih kedua di tempat begat XXim. Dia mencabung dan jatuhPor la K Midas. Herơn dati sebuah bukanlah fitur sujap dari menurutuk Kemal dan jatuh lebih baik untuk matusan kembali komple k kobet tangan menurutuk dari kembali • Setelah biasanya berdaabily untuk mencabung badan lain, completedur hanno tanah mencatat untuk mencabung kembali. Saya ingin memperbaiki presiden Rosji untuk mempunuhkan hidup di bawah dan hidup di bawah dan hidup di bawah. Ini adalah hal. Saya ingin sekali lagi di Ukraina untuk menarik kita untuk menarik hidup. Terima kasih telah menonton